Selamat pagi, kita bertemu lagi di mata kuliah teknologi dan manajemen bubuk. Pada hari ini, kita memasuki pertemuan yang kelima, yang akan membahas karakteristik dan pembuatan bubuk organik. Pada mata kuliah kelima, kita membuatkan bubuk organik, dalam hal ini kompos. Kemudian, bubuk tulang dan bubuk guano. Kita membahas bubuk kompos terlebih dahulu. Kompos merupakan bahan organik yang bisa berupa sampah, sisa-sisa teman atau kotoran hewan yang telah mengalami dekomposisi oleh mikroorganisme dekomposer sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sifat-sifat tanah. Sudah dijelaskan dari bubuk organik sebelumnya bahwa fungsi utama bubuk organik adalah memperbaiki sifat fisik tanah. Berdasarkan proses pembuatannya, kompos dibedakan menjadi yang pertama, kompos alami adalah kompos yang dalam proses pembuatannya berjalan dengan sendirinya dengan sedikit atau tanpa campur tangan manusia. Jadi, secara alami tanpa mengalami terikman khusus, kompos tersebut akan terurai atau terdekomposisi. Manusia hanya membantu mengumpulkan bahan, menyusun bahan untuk selanjutnya proses komposting atau pengomposan berjalan dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, kompos buatan. Kompos buatan merupakan kompos yang sejak dari penyiapan bahan, perlakuan terhadap bahan, pencampuran bahan, pengaturan suhu, pengaturan kelembapan, dan pengaturan konsentrasi oksigen, semua dilakukan di bawah pengawasan manusia dan terkontrol sesuai dengan prosedur yang berlaku. Proses pembuatan kompos yang dibuat dengan cipur tangan manusia biasanya dibantu dengan penambahan aktifator atau bakteri pengurai bahan baku kompos. Bakteri ini berfungsi sebagai starter untuk mendekomposisi atau mendekomposisi atau menguraikan komposnya. Jadi salah satu contoh proses pembuatan kompos dan alat yang digunakan adalah seperti pada gambar. Kemudian, pupuk kompos memiliki karakteristik atau sifat yang pertama mengandung unsur hara dalam jenis dan jumlah bervariasi tergantung bahan asalnya. Jadi umumnya, sama dengan pupuk organik lain, pupuk kompos mempunyai kandungan unsur hara yang kompleks, terdiri dari nitrogen, phosphor, kalium, magnesium, dan kalsium. Kemudian, yang kedua menyediakan unsur hara secara lambat atau slow release dan dalam jumlah terbatas. Jadi karena fungsi utama pupuk organik sebetulnya ada perbaikan sifat fisik, sehingga kandungan unsur haranya hanya terbatas atau hanya sedikit. Kemudian, yang ketiga mempunyai fungsi utama memperbaiki kesempuran dan kesehatan tanah. Jadi, syarat pupuk organik dinyatakan matang apabila mempunyai karakteristik atau sifat-sifat seperti pada tabel berikut. Jadi ada beberapa parameter yang menjadi indikator bahwa pupuk kompos tersebut dinyatakan matang dan mempunyai kualitas yang baik. Kemudian, ini adalah komposisi unsur hara yang dikandung oleh kompos dari berbagai sisa tanaman dan hewan yang berbeda. Jadi, berdasarkan jenis tanaman yang dikomposkan atau sebagai bahan kompos, atau dari kotoran hewan, dari beberapa kotoran hewan mempunyai kandungan unsur hara yang berbeda-beda. Jadi, kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan unsur hara mana yang kita prioritaskan, kita bisa sesuaikan dengan jenis bahan baku komposnya. Kemudian, ini juga kandungan nitrogen dan rasio dari beberapa bahan baku kompos yang bisa dilihat pada tabel. Dan rasio menandakan bahwa bahan baku tersebut mudah atau tidak terdekomposisi ketika mengalami proses pengurayan. Kemudian, prinsip-prinsip pengumpusan sebagai berikut. Yang pertama, penurunan rasio CN bahan organik hingga sama dengan CN tanah atau kurang dari 20. Semakin tinggi rasio CN bahan organik, maka proses pengumpusan akan semakin lama. Waktu yang dibutuhkan bervariasi dari 1 bulan hingga beberapa tahun tergantung bahan dasar atau bahan baku komposnya. Kemudian, yang kedua, proses perumbahan bahan organik terjadi secara biofisik kimia, melibatkan aktivitas biologi mikroba dan mesofauna. Secara alami, proses pengurayan tersebut bisa dalam kebedaan air. Jadi, tanpa oksigen maupun anaerob atau tanpa oksigen. Jadi, proses pengumpusan baik menggunakan oksigen atau aerob dan tanpa oksigen atau anaerob bisa dilihat pada skema di bawah. Kemudian, yang ketiga, pengurayan bisa berlangsung cepat apabila perbandingan antara kadar C, N, P, dan K dalam bahan yang terurai setara 30 berbanding 1, berbanding 0,1, dan 0,5 untuk kaliumnya. Proses dekomposisi dapat dipercepat dengan penambahan bioaktifator. Jadi, bioaktifator bisa menjadi dekomposer tambahan apabila kita ingin mempercepat proses pengumpusan. Jadi, ada beberapa organisme yang bisa aktif dalam proses pengumpusan. Ada dari kelompok mikroflora, bakteri atau fungi, kemudian mikrofauna, protozoa, makroflora, fungi atau makrofauna, cacing tanah, rayap, semut, dan kumbang. Jadi, jumlah bakteri yang terkandung di dalam kompos lembab per geramnya untuk masing-masing kelompok bakteri bisa dilihat pada tabel. Dan ini bentuk-bentuk bakteri secara mikroskopis bisa dilihat. Kemudian, syarat-syarat pembuatan kompos yang pertama, ukuran bahan mentah 5-10 cm. Yang terjadi, bahan baku kompos yang masih dalam ukuran besar, kita perlu cacah terlebih dahulu untuk mempercepat proses dekomposisinya. Kemudian, yang kedua, suhu dan ketinggian timbunan kompos antara 1,25-2 m. Kemudian, CN ratio 1-30, kemudian kelembapan 40-60%, kemudian ada sirkulasi udara, kemudian nilai pH 5,5-8. Kemudian, proses pengomposan ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Pertama, metode indoor. Untuk metode indoor atau metode yang dilakukan pada suatu pengomposan atau pada proses pengomposan bisa dilihat prosedurnya sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Kemudian, yang kedua, model HIP. Jadi, model HIP ini proses pengomposan dilakukan secara berbaris dengan ukuran dasar 2 m, kemudian tingginya 1,5 m dan panjang 2 m. Kemudian, bagian topi dipadatkan dan di sekitar timbunan diberi penuduh atau pelindung. Kemudian, proses selanjutnya bisa dibaca pada proses pengomposan dengan metode HIP. Kemudian, waktu pengomposan yang pertama, gantung dari rasio bahan dasar komposnya, kemudian ukuran vertikal, kemudian keberadaan udara atau keadaan aerob, kemudian kelembapan dan bioaktifator. Kemudian, kompos juga mempunyai satu jenis kompos yang disebut vermicompos dengan kandungan unsur hara seperti pada tabel berikut bisa diperhatikan. Jadi, masing-masing unsur hara kemudian mempunyai nilai tertentu yang dikategorikan dalam vermicompos. Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu kompos, pertama, masalah logam berat. Jadi, yang perlu diperhatikan ketika kita akan menggunakan kompos adalah kandungan logam berat yang bisa terbawa atau terikut ke dalam tanah dan diserap oleh tanaman. Jadi, ada beberapa logam berat yang biasanya terikut dalam kompos seperti arsen, camium, dan timbal. Apabila ini diserap oleh tanaman dan terakumulasi di dalam jaringan tanaman, akan terikut ketika kita mengkonsumsi bahan pertanian yang kita budidayakan atau kita kelola. Kemudian, yang kedua, faktor yang mempengaruhi mutu kompos adalah kematangan kompos. Jadi, ada beberapa indikator untuk menentukan kematangan kompos. Pertama, suhu, pH, COD, BOD, CN ratio, laju respirasi, warna, bau, dan kapasitas tukar kation. Bisa dilihat pada tabel berikut. Kemudian, kompos yang sudah matang mempunyai ciri sebagai berikut. Tidak berbau, remah, berwarna kehitaman, kemudian mengandung hara yang tersedia bagi tanaman dan kemampuan mengikat air tinggi. Perlu diperhatikan apabila kompos itu masih mempunyai bau menyerup bahan dasarnya, artinya kompos tersebut masih belum matang. Kemudian, apabila kita ingin meningkatkan mutu atau kualitas kompos, kita bisa lakukan pengkayaan untuk meningkatkan kandungan unsur haranya. Bahan yang ditambahkan adalah bahan-bahan dengan kandungan hara makro dan hara mikro yang cukup, serta harganya relatif mudah. Beberapa, pengkayaan kompos. Pertama, pengkampuran dengan pembunan kompos. Kemudian, pengkayaan dengan batuan fosfat, pengkayaan dengan helium, pengkayaan dengan mikroba, baik itu menggunakan azotobacter dan pelarut fosfat. Jenis pupuk selanjutnya adalah pupuk alam. Jadi, pupuk alam merupakan penggunaan pupuk buatan di dunia terus latar belakangnya adalah karena penggunaan pupuk buatannya secara terus menerus dilakukan. Yang ini akan mengakibatkan penurunan kualitas tanah. Kemudian, yang kedua, pertambahan luas areal pertanian dan pertambahan penduduk. Kemudian, kenaikan tingkat intensifikasi. Kemudian, makin beragamnya penggunaan pupuk. Atas pertimbangan tersebut, semakin intensifnya sistem pertanian, para ahli lingkungan hidup mengkhawatirkan akan terjadi kerusakan lingkungan dalam hal ini tanah karena penggunaan pupuk buatan secara terus menerus dan juga akan berdampak terhadap kesehatan manusia dan kerusakan ekosistem. Untuk mengurangi penggunaan pupuk anorganik atau pupuk buatan, diharapkan pabrik-pabrik bisa mengurangi produksi pupuk anorganik dan akan disubstitusi dengan pupuk alam. Jadi, salah satu contoh pupuk alam adalah pupuk guano. Pupuk guano merupakan pupuk yang berasal dari kotoran atau tinja burung laut atau kelalawar. Jadi, kotoran pupuk atau kotoran kelalawar sudah mengendap lama di dalam goa dan telah bercampur dengan tanah dan bakteri pengurai. Jadi, bisa dilihat pada gambar berikut. Jadi, ini adalah tambang pupuk guano yang terhadap kotoran kelalawar. Pupuk guano sudah terakumulasi lama dan dimanfaatkan sebagai bahan pupuk. Pupuk guano mengandungi, mengandungkan surat N, P dan K yang sangat baik untuk mendukung pertumbuhan, merangsang akar, serta kekuatan batang tanaman. Pupuk guano dapat bersenyawa dengan wadah atau tempat di mana ia tertumpuk. Jika ditempat tersebut berdapat senyawa ALFE ataupun kalsium, dengan demikian guano dapat berupa senyawa aluminium, besi, ataupun kalsium fosfat. Jadi, ini beberapa kandungan yang terdapat dalam pupuk guano. Beberapa unsur hara yang diperlukan oleh tanaman dan karakteristik dari pupuk guano. Kemudian, ini adalah sebaran di mana kurang lebih seribu gua di Indonesia yang diprediksi berpotensi menjadi salah satu solusi sebab problem kesulitan pupuk yang bisa disubstitusi dengan pupuk guano. Jadi, sebagian besar terdapat di Jawa, di Pulau Jawa, yang banyak memiliki batuan kapur, di mana biasanya di situ banyak ditempati oleh populasi kelelawar. Tupuk guano dibuat dengan cara menggali dan menghaluskannya hingga kehalusan tertentu. Bila ada kotoran, terlebih dahulu disortir atau disaring. Kemudian, tepung berwarna kekuning-kuningan seperti tepung tanah, kandungan fosfor berkisar antara 25% sampai 28% 2O5. Jadi, ini beberapa contoh pupuk guano. Kemudian, kita mendapatkan pupuk guano. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa sebagian besar pupuk guano terdapat di goa-goa, di mana merupakan habitat dari kelelawar. Jadi, biasanya di goa-goa tersebut, banyak terdapat tumpukan kotoran kelelawar yang bisa ditambang oleh petani, sehingga bisa digunakan atau dimanfaatkan sebagai pupuk alam. Ini beberapa contoh produksi atau kemasan pupuk guano. Kemudian, sifatkan ciri pupuk guano. Pertama, bila senyawa berupa kalsium fosfat, baik untuk tanah masam. Karena kalsium akan meningkatkan pH tanah. Bila senyawa berupa aluminium dan FF fosfat, baik digunakan atau diaplikasi pada tanah basah atau alkalin. Kemudian, pupuk guano bisa berbentuk fresh bed guano, atau pupuk yang berasal dari kotoran kelelawar asli yang dihaluskan, sehingga berbentuk bubuk atau powder. Kemudian, ada juga pupuk guano dalam bentuk granul, terbuat dari kotoran kelelawar dengan bentuk butiran kecil, 2-5 mm setelah melalui proses fermentasi. Jadi, ini bentuk pupuk fresh bed guano, dan ini pupuk guano granul. Kemudian, ini spesifikasi dari pupuk guano granul, dan pupuk guano powder. Ada pun siklus kotoran kelelawar atau guano. Pertama, kelelawar makan serangga, kemudian kelelawar mengendapkan kotoran di dasar gua, kemudian kotoran dimakan lagi oleh kumbang dan mikroba. Hasilnya adalah suatu pupuk alam atau kita kenal dengan pupuk guano. Punggulan guano, pertama, memperbaiki struktur tanah, karena bahan organiknya 40%, kemudian sebagai bioremediator, menghilangkan senyawa racun di dalam tanah, mengandungan unsur hara NPK sebagai pupuk, kemudian bisa diaplikasi lewat daun, dapat juga berfungsi sebagai fungisida, pengendali nematoda di dalam tanah, aktifator kompos, kemudian memiliki KTK tinggi dan berperan dalam pengkelat atau mengkelat unsur hara. Kemudian pupuk selanjutnya adalah pupuk tepung berupa tulang, darah, dan ikan yang sudah membusuk. Jadi bangka binatang berupa tulang dan darah bisa dijadikan pupuk karena mengandung unsur hara. Di negara maju, bangka atau sisa hewan sudah diolah menjadi pupuk dan bernilai ekonomi tinggi. Di Indonesia masih jarang ditemui produksi pupuk yang berasal dari bahan sisa tulang, darah, ataupun ikan yang sudah busuk atau tidak dimanfaatkan. Pupuk tepung tulang, darah, dan ikan dibuat dengan pengeringan atau pemanasan dan penggilingan sampai kehalusan tertentu. Hasil sudah dapat digunakan sebagai pupuk. Jadi ini salah satu contohnya hasil akhir dari pupuk tepung. Kemudian pupuk tepung mempunyai sifat dan ciri mengandung N dan P cukup tinggi. Tepung darah sebagai sumber N, tepung tulang sebagai sumber P, tepung ikan sebagai sumber N dan P. Jadi ini beberapa kemasan produk dari pupuk tepung yang berasal dari tepung darah, tulang, maupun ikan. Kemudian ini beberapa turistik atau kandungan unsur hara di dalam tepung darah, tepung ikan, ataupun tepung tulang. Jadi tepung darah dan tepung tulang dibuat dari darah dan tulang hasil sampingan rumah potong atau hewan. Rumah potong hewan. Umumnya dari darah dan tulang sapi babi, ayam, dan lain-lain hewan yang dimakan. Tepung ini tidak berbau sama sekali. Tepung darah dan tepung tulang adalah pupuk organik sesuai untuk berbagai jenis tanaman. Kemudian unsur hara dilepas berangsur atau slow release dan tidak dapat membakar tanaman atau tidak bersifat meracun. Kemudian direkomendasikan untuk tanaman, perdu, pohon, dan mawar. Ini beberapa kandungan unsur hara yang terdapat pada pupuk tepung. Kemudian ini beberapa artikel atau penelitian yang mengkombinasikan pupukan organik dengan pupuk alam atau pupuk guano. Bisa dipelajari cara perhitungan atau substitusi pupukan organik dengan pupuk alam dalam hal ini pupuk guano. Bagaimana komposisinya dan bagaimana perlakuannya. Kemudian dengan mengetahui komposisinya kita bisa menghitung berapa kebutuhan pupuk guano pada setiap perlakuan yang akan kita terapkan. Sekian materi pada hari ini mengenai video pembuatan kompos dan pembuatan pupuk guano bisa disimak pada video yang terdapat pada tautan di materi e-learning. Kemudian mahasiswa silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dalam tugas. Terima kasih sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih.